Jadi disini aku mau ngobrolin tentang pendidikan Dan disamping aku, kita hadir di tantamu istimewa yaitu Kak Anet Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kapanpun kalian nonton video ini, selamat datang kembali di channel komunikasi QLK Bareng aku, Muglis dari Prodi Ilmu Komunikasi Jadi disini aku mau ngobrolin tentang pendidikan Dan disamping aku, kita hadir di tantamu istimewa yaitu Kak Anet Di mana Kak Anet kabarnya? Aku menemukan, saya baik Terima kasih Kak Anet sudah hadir di podcast aku Tentunya untuk membicarakan tentang sesuatu yang sangat bermanfaat Yaitu di bidang pendidikan By the way, sebelumnya aku mau nanya nih, pendidikan itu apa sih menurut kalian? Menurut aku tadi ya, secara simple Pendidikan itu adalah proses belajar dan menerja Yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menerja sebuah hasil Yang tidak tahu, menjadi tahu Simple banget ya Sejak kapan kamu itu suka dengan dunia pendidikan? Aku sejak kecil ya, pas di GST itu Aku ingat banget, waktu itu ingat, aku Dia apa itu? Udah deh, aku mau jawab ini Aku mau jadi guru, waktu itu gitu Lalu waktu itu, aku sih gak terlalu suka waktu jadi guru Gitu Alasannya sih, mungkin karena waktu itu Kan imej dulu waktu itu berbeda ke arah Gede-kecil gitu, beda sama sekarang kan Jadi, itu mungkin leasannya kurang berbeda ke segera Tapi, apapun itu ya, orang itu tetap cepat aku sih Bukan apapun itu terluka aku Terus, motivasi apa sih yang menurut kalian menjadi seorang dulu? Ya, motivasinya aku yang berbagi ilmu Yang mana, karena aku dulunya pernah bodoh Udah aku pecah kan? Udah, bodoh banget ya Jadi, aku suka di Jakarta sampai ke KGB di pertenangan Habis itu, aku pertenangan juga itu aku berjawab ke nenek Nah, nenek kan nenek yang butuh huruf ya Jadi, aku gak dihajar untuk nonton di Jakarta Dari situ, akhirnya aku belajar untuk Menjadikan pribadi yang berjuang Bahwa, aku gak bisa Katanya gini Temen-temenku yang menonton menjadi pinter Itu kan sekali, dua kali, tiga kali itu udah Bisa langsung kotak ya Kau datang dulu Nah, aku tuh enggak Aku tuh butuh berkali-kali Bahkan tuh berpuluh-puluh kali Untuk ngapain sesuatu Sama dong kaya saya juga sudah Iya ya Berpuluh-puluh kali baru bisa hafal Oh, gitu ya Karena ini baru bisa mudeng ya Iya benar Nah, aku juga itu Jadi, dari situ aku bertekad untuk Yuk, aku merangkuh anak-anak yang Nonton ini Sebenernya gak ada anak yang bodoh ya Itu tanda kontek aja sih Yang ada tuh adalah anak yang Mau belajar atau tidak Gitu Jadi penekannya di mau atau tidak belajar Karena anak pintar bisa dikalahkan oleh Anak yang bodoh tapi ya lanjut Gitu Gitu Terus, motivasi apa sih yang membuatkan Itu jadi seorang guru? Ya itu tadi Motivasinya Satu, ingin berbagi ilmu ya tadi ya Kemudian yang kedua Aku Ya itu karena pengalaman aku sendiri Ya, karena jadi bodoh tuh gak enak ya Gitu Gitu Gak ngerti Selalu ketakutan kalau mau kebangan Apalagi Sampai sangat ini ya Dari dulu tuh matematika Terutama itu selalu jadi momoknya menakutkan Untuk anak-anaknya gak sih? Ya Gitu Saya juga gak suka matematika Dari kecil sampai jiwasa tuh Ternyata anak-anak tuh kayak Aduh, matematika lagi Udah kayaknya gimana gitu ya Padahal sebetulnya Kalau kita paham Itu gak gitu sih Kita masih seneng Ngingin coba dan coba nanti Ya tadi kan kak Ana ngomong ya Kalau kak Ana itu Tadakutip tuh pernah bodoh ya Tapi saya tuh Gak percaya gitu kan Kan itu jadi guru nih Ngajarnya tuh dari Anak kecil hingga dewasa Itu pun juga Semua mata pelajar Ya kan Oh iya Terus kalau Sekarang itu Ngajar-ngajar guru itu capek gak sih? Pasti capek Bahwa jenuh Apalagi ya Karena caraku tipe setiap hari gitu Cuman Balik lagi ya Kesukaanku mengajar Itu passionku Itu duniaku Jadi aku juga gak mau Bekerja di bawah tekanan Gitu Jadi kalau kita Capek lah Itu wajar banget Nanti Ujung-ujungnya Kita punya passion tadi ya Bagi profesi kita Itu udah tematis Kita tuh balik lagi Oh gitu Kan ada nih Guru misalnya kan Ngajar nih Ada murugnya tuh yang Tanda kutip bodo di kelasnya itu kan Nah Misalnya dia di Peringkat akhir di kelasnya Oh iya Nah gimana itu cara Menyikapinnya Oh iya Aku Menyikapin Cuman tiga metode Tidak ya Aku singkat tiga Tiga huruf ya S, P, I Apa itu S S itu S suka Jadi kita bikin Si anak tuh suka Dengan pelajarannya Ya Kan kita pernah waktu Dulu misalkan Sekolah Padahal menarik, tapi karena kita gak suka, akhirnya kita jadi gak mau ikut teman-teman itu Jadi kita bikin anak itu suka bikin itu Yang kedua adalah P, P nya itu paham Kalau anak sudah paham, insya Allah selama aku itu mudah Jadi aku gak mau ngajarin cuma sekedar itu hakwan murut Jadi kan beda ya, hakwan murut kan senang berulang-ulang itu lupa Tapi kalau paham itu apapun dan kapan pun itu insya Allah bisa dan bisa bertahan lama Kemudian i nya istiqomah, artinya adalah rutin atau berulang-ulang Segal sesuatu yang dikerjakan biarpun sedikit tapi rutin ya berulang-ulang Insya Allah tak ada hasilnya Daripada yang sekaligus perlu belajar seharian perlu Tapi besoknya, wah sumpah Kayak SKS ya, SETPMGnya semalam itu Menurut aku tuh, ya pastilah ya Kurang memuaskan saya, karena otak kita gak mungkin nampung seluruh pelajaran yang hari itu juga harus dikuasai Jadi perlu waktu, perlu proses, gak ada yang bisa Jadi seperti itu ya Mengapa mengajar itu menjadi passion karma? Hmm, menarik nih ya Jadi tadi aku balik lagi ke jenuh, capek, lelah tadi ya Semua pekerjaan sesuka apapun kita sama pekerjaan kita Pasti ada masanya itu Ya Nah, tapi kalau misalkan itu jadi passion kita Satu, kita akan berlagi ke situ Akhirnya kita jadi ahli di bidang itu Oh gitu Kalau kita tekunin ya kan Nah, kemudian ketika kita udah balik-balik ke bidang itu jadi ahli Yang kedua, kita tanpa beban setidaknya Ya iya Karena kita akan lakuinnya itu Karena aku suka kok Gitu Kan kalau suka berarti kita gak ada beban Nah, lebih enak mengerjakan sesuatu yang tanpa beban Ya bener Dibandingkan ya Ada beban bagi gede-ginggi Katanya Tapi bebannya, aduh Aduh, akan kita bikin stres Meluluh terus Dan gak nyaman Gak bisa nikmatin Ya buat apa Terus, menurut Kano kan Di mahasiswa ini ada singkatan nih Himah saju alias himpunan mahasiswa salah jurusan Ya iya Nah, menurut Kano Tertanya mas saju nih Apakah mahasiswa yang salah jurusan ini tidak tahu apa passion dia gitu Hmm, harus iya Ada hubungannya ya Memang kebanyakan ketika hilang itu baru enggak gitu ya Makanya banyak orang yang bekerja dengan suatu lembaga atau instansi Itu merasa salah jurusan Misalkan dulu ini di pertanian Eh, tiba-tiba langsung di bidang pertambangan gitu Nah, tapi keseluruhannya menurut saya Ya, ketika sudah terjadi Itu tentu sudah yang terbaik Pasti ada hilangnya Jadi kita lebih ambil hilangnya saja Ya Misalkan Kulis nih Ya Kira-kira passionnya apa sih? Passion saya itu Kan saya ini kan Setiap minggunya kan ke Pantai Angsata ya Tempat kerjaman saya Oh iya iya Jadi saya itu jadi guide, jadi pemanuh wisata gitu Hmm, nah terus sekarang ambil susah ini apa? Komunikasi Hmm, padahal kan sebenarnya cuma dipikir-pikir para wisata Contohnya itu komunikasi ya Ya Nah, tapi Jadi ada nyabu nggak? Ada tuh Ya Kan di bidang komunikasi Sebagai guide, sebagai pemanuh wisata Pasti kan kita perlu komunikasi yang baik Ya kan? Nah, jadi sesuatu itu Tidak ada yang sia-sia Ambil shikmanya Dan di sekolah Dan di sekolah atau di perkuliahan Itu pastikan kita tidak melulu belajar ya Ya Tapi pastikan kita ada sosialisasi Networking-nya itu luar biasa nanti Kepakai ketika kita terjun ke dunia pekerjaan Dan masyarakat gitu Jadi, ya Kalau memang bukan passion kita Udah salah jurusan Anggaplah Itu tambahan ilmu Oh, tambahan ilmu ya? Iya Yang kita udah sukai Itu kan bisa kita datang otodidak nih Berarti kita belajar sendiri Dengan tangan pengalaman-pengalaman yang kita sukai Kemudian Yang pelajaran yang kita dapat dari perkuliahan Yang salah jurus tadi Itu nambah ilmu kita Semakin banyak ilmu Semakin semakin nambah Relasi Semakin nambah pengalaman Dan tentunya itu akan menjadikan kita sesuai yang bernilai Yang lebih Oke, Kamel Baik, Kamel Baik, Kamel Ada kata-kata motivasi gak untuk podcast aku kali ini? Oh, ada satu kalimat Tunggu ya Just do the best Ya Jadi, lakukan aja yang terbaik Ya Yang kita bisa sesuai lakukan sesuai kita Setiap orang pasti akan punya harapan Ya Setinggi pengharapan kita Pasti Hasilnya Ada seluruh dua macam ya Bisa jadi tercapai Bisa dipilih Ya Jadi Fokus kita ke usaha Kalau kita ada fokusnya ke usaha Maka kita akan memaksimalkan Ya seluruh potensi kita Seluruh tenang Seluruh waktu kita Untuk kita naik Maka Tidaknya Kalau ada kata Proses atau usaha itu tidak akan menghargai hasil Gitu Tapi Sudah menentu kemungkinan ya Hasilnya Kadang-kadang Tidak selesai kita harapkan Ya Nah Disitu Kita harus ingat Allah lebih tahu yang lebih baik Jadi Apapun hasilnya Selalu kita sudah menemukan yang terbaik Usaha kita sudah maksimal Itu sudah berarti hasilnya iklan Tidak Tentu ada di teman Sekalipun Hasil tidak Tentu ada di teman Di podcast aku selanjutnya See you Bye bye Bye